Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa bersama saya Hera Wati Muntik Pemirsa kembali kami informasikan Kabar terkini dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Indonesia Pemirsa Pertuha Mojana Simalungun Salah satu organisasi masyarakat Yang cukup terkenal dan sudah berdiri Sejak lama Sekaligus terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kembali menggelar Harungguan Bolon ke-9 Selama dua hari Jumat 1-26 Juni 2021 Bertempat di Auditorium Universitas Simalungun Jalan Sisinga Maharaja Kota Pematang Siantar Dari Harungguan Bolon tersebut Estima Siaman Saragi Kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP PMS Periode 2021-2026 Acara Patapai Sihilap Atau pelantikan yang digelar cukup sederhana tersebut Tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat Setelah pelantikan DPP Pertuha Mojana selesai Acara dirangkai dengan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Pertuha Mojana Serdang Bedage Serdang Bedage Tebing Tinggi Samosir Terdangkan Membangun jaringan kerjasama dengan Lembaga lain untuk peningkatan program PMS secara keseluruhan Terima kasih Pertuha Mojana Simalungun Perkumpulan ini adalah merupakan kumpulan Sesuai dengan anggaran dasar ART Kumpulan yang bekerja, bertugas, berkegiatan Di dalam bidang sosial, adat, dan budaya Khususnya di Simalungun Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1960 Oleh para tokoh-tokoh Simalungun Baik pemerintahan, sipil Maupun pemuka-pemuka agama Dan pemuka-pemuka adat Pada waktu itu Dan hari ini Kami telah melanjutkan Kepengurusan mereka Karena ini berkesinambungan sekali 5 tahun Hari ini adalah Harungguan Bolon Atau semacam mutungusawara besar Harungguan Bolon Pertuha Mojana Simalungun seluruh Indonesia Yang ke-9 Itu diadakan pada tanggal 25, 26 Juni Dan hari ini adalah hari penutupan Seperti kita ketahui Bahwa Penyebaran penduduk Simalungun Asalnya adalah di Syantar Simalungun Dan sebagian Deli Serdang Sebagian Serdang Badagai Sebagian Tebing Tinggi Sebagian Batu Barah Sebagian Asahan Dan sebagian Tanah Karong Jadi itu bukan daerah perantauan Simalungun Tapi adalah Daerah entitas Simalungun Dimana mereka telah Melakukan kegiatan sesuai dengan adat Simalungun Beratus-ratus tahun yang lalu Oleh karenanya Pada saat ini Yang kami berkumpul ini adalah Untuk Pertuha Mojana Simalungun seluruh Indonesia Karena adanya pembatasan Pembagian wilayah teritorial pemerintahan Maka seolah-olah Masyarakat Simalungun itu Hanya ada di Syantar dan Simalungun Di tempat lain sebagai perantau Itu tidak Saya sudah katakan tadi bahwa entitas lainnya itu ada di Sekitar Tanah Simalungun Sebagai contoh kami sampaikan disini Tidak mungkin ada di tebing tinggi Nama terminal Datuk Bandar Kajung Damanik Kalau bukan ada sejarah Peninggalan dari Simalungun disana Tidak mungkin ada Nama desa Daerah sipis-sipis di Serenang Bedagai Kalau itu bukan daerahnya Penghidupan atau kehidupan Masyarakat Simalungun Begitu juga dengan kata-kata Bedagai Itu adalah bahasa Simalungun Yang mempunyai Arti yang khusus Termasuk juga dengan Gunung Meriah Jadi kalau ada kata Pematang Itu bukan Pematang Kalau di Simalungun Pamatang Pamatang itu maksudnya Ibu kota Tempat berkumpulnya Atau tempat Berdiamnya Raja Makanya kalau Pematang Pane Pematang Siantar Pematang Tiga Dolok Pematang Purba Pematang Silimakuta Pematang Tanah Jawa Itu adalah Berarti Pematang itu tempat Kediaman Raja pada saat itu Nah Pematang Bandar juga demikian Nah di Di Serendang Belagim Di Deli Serendang Mana ada Pematang Pematang Ada Bangun Purba Maksud saya Bangun Purba itu adalah Nama kampung Yang hanya ada di Simalungun Jadi demikian keterangan Kami sampai saat itu Nah Sekarang Kami berkumpul bersama-sama Ingin menunjukkan jati diri Simalungun itu Simalungun itu adalah bagian dari Bangsa Indonesia Bagian dari Bineka Tunggal Ikanya Indonesia Sehingga berhak juga hidup Dan dihidupkan Dimanusiakan Oleh karenanya Kami juga Sesuai dengan Apa yang diturunkan Atau diajarkan oleh nenek moyang kami Selalu terbuka untuk pendatang Dan selalu Mempunyai hubungan yang harmonis Dengan para pendatang Cuma jumlah populasi Simalungun Memang di satu tempat Bisa lebih sedikit dari yang lain Tapi bukan berarti Tidak dihargai Atau tidak diperhatikan Itulah sebabnya Kami ingin berbicara pada saat ini Dan sekaligus mengusulkan Kepada khususnya Bupati Simalungun Dan wali kota Syantar Apabila ada Penyambutan-penyambutan tamu Atau acara-acara Seremonial Harus diawali dengan Tarian Ataupun penyambutan Sesuai dengan adat Simalungun Jadi itu telah kami rumuskan Dan nanti tinggal diajukan Kepada Pimpinan Kepala Daerah Di Simalungun Dan Syantar Itu menjadi protab Sehingga tidak ada terjadi Kesalahpahaman lagi Terhadap Tamu yang diundang Terhadap Tuan rumah Yang menggunakan Yang Yang memimpin pada saat itu Karena tidak Setidak ketahuannya Membuat Acara-acara penyambutan yang lain Itu salah satu Yang kedua Kemudian dengan adanya Pengembangan Daerah pariwisata Danau Toba Simalungun Mempunyai pantai yang Paling panjang Di pinggiran Danau Toba Dari Kabupaten-kabupaten yang lain Maka Simalungun juga Membutuhkan Gerakan Dari pemerintah Untuk mengembangkan Pariwisata ini Nah Oleh karena Pariwisata itu tidak Mungkin kita sangkal Maka kita juga Membina UMKM-UMKM Yang ada di Simalungun Menyambut Bagaimana Kita Melakukan Menyambut Pariwisata-pariwisata Walaupun dalam negeri Maupun luar negeri Karena salah satu Yang agak Menderita Dengan adanya COVID-19 ini Adalah Sektor pariwisata Jadi Dengan demikian Kita harus menghidupkannya Kembali Membangun kembali Jati diri Simalungun Dan memperkenalkannya Kepada para tamu Yang datang ke Simalungun Demikian juga Dengan adanya Pembangunan Jalan tol Itu yang bisa kita Pungkiri Itu merupakan Suatu keharusan Dan diterima oleh rakyat Kita harus juga Berjuang Untuk membina UMKM Di daerah ini Agar Para-para Wisata yang Lewat di Santar Lewat di Tanah Simalungun Mau singgah Beberapa Waktu Untuk menikmati Kuliner Ataukah Cinderamata Yang ada di Simalungun Kira-kira seperti itu Karena kalau Ya Terima kasih Sebenarnya Tidak ada Dua kubu Tidak ada Perbedaan Yang ada Hanya Salah penafsiran Terhadap Undang-undang Yang berlaku Di Indonesia Bahwa di Indonesia Sudah berlaku Undang-undang Tentang keormasan Bahwa setiap Ormas itu Harus berbadan Hukum Dan terdaftar Kementerian Kehukum Dan HAM Nah itu Sudah kami Laksanakan Nah yang Satu lagi Kawan-kawan kami Sahabat-sahabat kami itu Mereka Hanya mengatakan Cukup saja Hanya terdaftar Di cash bank Padahal itu kan Bertentangan Cukup saja Dengan Terdaftar Di Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri itu Hanya menyatakan Mengeluarkan SKT Surat Keterangan Terdaftar Sebagaimana Ormas-ormas Yang kalau tidak Diperpanjang Bahkan bisa dibubarkan Kalau berbadan hukum Kan tidak Nah Pemahamin yang berbeda Sudut pandang yang berbeda Mengakibatkan Terjadinya Perbedaan itu Sehingga Seolah-olah Ada dua Nah jadi Kita mau meluruskan Karena ini Adalah Negara hukum Indonesia Negara hukum Kita patuh Kepada Hukum yang berlaku Kita ikuti Kan begitu Jangan salah langkah Nanti Kita menggunakan Dana Yang diberikan oleh Pemerintah daerah Tapi tidak Memenuhi Persyaratan Karena memang Yang bukan Berbedaan hukum Tidak boleh Menggunakan Anggaran-anggaran daerah Ya seperti itu Jadi Tapi sekarang Sudah mulai ada Perhatian Atau komunikasi Memang yang dibutuhkan Komunikasi Komunikasi Agar Hal-hal seperti itu Bisa dihilangkan Mari kita bersatu Kalau soal nama Saya sudah katakan tadi Tahun 1960 Dilahirkan Ini Parti Omudan Sebalut Sampai sekarang Itulah yang diakui Kalaupun ada Tambahan-tambahan lain Mungkin itu Ormas dan lain sebagainya Jadi tidak ada yang berbeda Yang berbeda itu Hanya penafsirannya Jadi kami akan berusaha Meyakinkan teman-teman Bahwa Marilah kita bergabung Di sini Agar kita tetap Satu Dalam membangun Simalungun Yang ada di Taras Simalungun Maupun ada di Perantauan Begitu kira-kira Jadi Kita mulai Dengan Komunikasi lah Yang terakhir Jadi karena Badan ini Atau lembaga ini Bergerak di bidang Sosial Budaya dan adat Marilah kita bersama-sama Memperbaiki Kondisi-kondisi Sosial Budaya Adat ini Agar dapat Diterapkan Sebagai mana Perkembangan dunia Artinya Tidak boleh kita Menyatakan Atau tidak bisa Kita menghalangi Seorang pria Atau seorang wanita Dari Simalungun Menikah dengan Suku lain Dimana jalan Keluarnya ini Kalau harus Menjalankan adat Itu salah satu Memang ini adalah Praktis Masalah Praktisi ya Tapi kan itu yang Dihadapi Sehari-hari Itu juga Kita Benahi Masalah Sosial Juga Bahwa Artinya Masyarakat Simalungun Yang sudah dididik Selama ini Welcome Terhadap Pendatang Itu harus Diteruskan Tapi Tolong dihargai Juga Kearifan lokal Di Simalungun Contoh Wajar Saya rasa Kalau di Simalungun Itu Untuk pelajaran SD itu Dan diajarkan Bahasa Simalungun Sebagaimana Di daerah lain Ya Kemudian Nama-nama Bangunan Atau Ornamen Ornamen Bangunan Saya rasa Tidak salah Harus Menggunakan Ornamen Simalungun Yang juga Memang sudah Diakui Sebagai satu Satu suku bangsa Yang mempunyai Tulisan sendiri Bahasa sendiri Nah Itu perlu Kita tanamkan juga Jadi Kemudian Rasa kebanggaan Kebanggaan Sebagai orang Simalungun Marilah kita Bergotong-royong Membangun Baik Simalungun Maupun masyarakat Umum Dan seluruh bangsa Indonesia Bergotong-royong Artinya Saling bahu-membahu Memikirkan Memperhatikan Membantu Hal-hal Yang perlu Apalagi Dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini Kita harus Sama-sama Ikut Merasakan Penderitaan Masyarakat Banyak Dan harus Kita bantu Jadi Karena ini Urusannya sosial Ya Marilah Mempunyai Kekuatan Tambahan Semangat Semangat Untuk bekerja Untuk orang banyak Seperti itu Kira-kira Dari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Tim Liputan Mona Lisa TV Mengabarkan Dari Kota Pemperi Terima kasih.